Juventus berhasil mengalahkan PSV Eindhoven dengan skor 3-1 pada pertandingan pertama fase grup Liga Champions. Tiga gol Juventus diceta oleh Kina Njildiz, Weston Mikeni, dan Nico Gonzalez. PSV sempat mencetak gol balasan melalui Ismail Saibari. Kemenangan ini membuat Juventus memulai perjalanan mereka di Liga Champions era baru dengan sangat meyakinkan. Bayern München berhasil mengalahkan Dinamo Zagreb dengan skor telak 9-2 pada pertandingan pertama fase grup Liga Champions. Harry Kane menjadi bintang dengan mencetak empat gol, tiga diantaranya dari titik penalti. Mikkel Olis menyumbang dua gol, sementara Rafael Guerreiro, Lirao Sane, dan Leon Goretzka masing-masing mencetak satu gol. Dinamo Zagreb sempat memberikan perlawanan di awal babak kedua dengan mencetak dua gol, melalui Bruno Petkovic dan Takuya Ogiwara. Liverpool berhasil mengalahkan AC Milan dengan skor 3-1 pada pertandingan pertama fase grup Liga Champions. Meskipun sempat tertinggal lebih dulu akibat gol Christian Pulisic, tim tamu mampu bangkit dan mencetak tiga gol melalui Ibrahima Konate, Virgil van Dijk, dan Dominic Zoboslai. Kemenangan ini membuat Liverpool memulai perjalanan mereka di fase grup Liga Champions musim ini dengan meyakinkan. Real Madrid sukses mengalahkan Stuttgart dengan skor 3-1 pada pertandingan pertama fase grup Liga Champions. Kylian Mbappé, Antonio Rudiger, dan Enric masing-masing menyumbangkan satu gol untuk kemenangan Real Madrid. Sementara Stuttgart sempat menyamakan kedudukan lewat gol Denis Undaff. Kemenangan ini membuat Real Madrid memulai perjalanan mereka di fase grup Liga Champions musim ini dengan percaya diri. Manchester United berhasil menghancurkan Barnsley dengan skor telak 7-0 pada putaran ketiga Karabau Cup. Marcus Rashford, Alejandro Garnaccio, dan Christian Eriksen menjadi pilar kemenangan MU dengan masing-masing mencetak dua gol. Sementara satu gol lainnya berasal dari penalti yang dieksekusi oleh Anthony. Kemenangan ini membawa MU melaju keputaran keempat atau babak 16 besar. Diong telah mengalami masalah dengan pergelangan kaki selama setahun terakhir. Melewatkan pertandingan pada bulan September, Oktober, dan November setelah mengalami terkilir. Namun, para penggemar Barcelona mendapatkan kabar baik yang mereka tunggu-tunggu pada awal pekan ini ketika Diong terlihat ikut berlatih di lapangan bersama tim utama. Meski demikian, mantan bintang Ajax ini tidak ambil bagian dalam seluruh sesi latihan. Yang mengindikasikan bahwa ia mungkin belum siap untuk kembali bertanding, kendati kehadirannya dalam sebagian sesi latihan merupakan sebuah pertanda positif. Mesh Hilgers sudah pernah bertemu dengan calon rekan-rekannya di Timnas Indonesia sebelum pertandingan melawan Australia. Saat itu, bersama Eliano Reinders, dia sedang mengurus proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Dalam wawancara khusus dengan media Belanda, pemain FC20 ini mengaku sangat antusias untuk segera menjalani debutnya. Dan dalam waktu dekat, tim Garuda dijadwalkan melawan Bahrain dan Cina. Kami berada dalam jalur yang benar. Kami bermain imbang menghadapi dua lawan yang kuat, tetapi kami harus bekerja keras untuk itu. Saya belum berlatih, tetapi saya harap levelnya akan bagus, kata Hilgers. Musim ini, Liga Champions dimulai dengan format baru, di mana fase grup digantikan oleh fase Liga. Setiap tim, termasuk Real Madrid, akan bertanding melawan delapan lawan di fase ini. Perubahan format ini, juga menjadi perhatian pelatih Real Madrid, Carlo Ancelotti. Ia menyadari, bahwa semua pihak menantikan dampak dari perubahan tersebut. Namun menurutnya, situasinya tidak akan terlalu berbeda. Ancelotti menegaskan, bahwa tim-tim favorit juara tetap sama, termasuk Real Madrid. Formatnya boleh berubah, tapi tim-tim unggulan tetap sama, termasuk Real Madrid. Tentu ada tim-tim lainnya juga, ujar Ancelotti. Dian Connery sempat memulai musim dengan baik, dan meraih dua kemenangan beruntun. Namun dalam dua pertandingan terakhir, mereka hanya bermain imbang melawan Roma dan Empoli. Hasil ini, tentu bukan persiapan yang ideal bagi tim sekelas jantung, Juventus, jelang Liga Champions. Apalagi, lawan mereka, PSV sedang dalam performa terbaik, dengan menyapu bersih lima pertandingan di kompetisi domestik. Mota pun menegaskan, bahwa hasil imbang melawan Empoli harus segera dilupakan, karena Juventus berusaha memperbaiki diri saat menghadapi PSV Eindhoven di Liga Champions. Arsenal tampil solid dan berhasil meraih tiga poin penuh, saat bertandang ke markas Tottenham pekan lalu. The Gunners, mampu menghadapi pertandingan sulit pertama musim ini dengan baik. Pertandingan melawan Tottenham, menunjukkan bahwa Arsenal paham apa yang diperlukan untuk menjadi juara. Mereka tidak selalu harus bermain sempurna, tapi mampu beradaptasi untuk tetap meraih kemenangan. Arsenal menunjukkan pengalaman dan kedewasaan, bermain seperti tim yang sudah memenangkan banyak gelar. Meskipun Mikel Arteta belum mempersembahkan trofi untuk Arsenal, penampilan mereka sangat impresif, kata Neville. Musim lalu, Liverpool memainkan 58 pertandingan di semua kompetisi. Jika The Reds mencapai final di setiap ajang musim ini, mereka akan menghadapi 65 pertandingan. Keluhan tentang padatnya jadwal sering disuarakan oleh mantan pelatih mereka. Jurgen Klopp. Namun kini Alisson yang menyuarakan kekhawatiran. Ia mengatakan, bahwa para pemain merasa lelah dengan jadwal yang semakin padat. Beberapa pemain juga telah membahas perubahan ini, dan Alisson menambahkan, bahwa penambahan jumlah pertandingan dalam jadwal yang sudah penuh, menunjukkan bahwa kepentingan para pemain diabaikan. Angel Gomez meninggalkan Manchester United pada tahun 2020, karena kurang mendapat kesempatan bermain di Old Trafford. Setelah pindah ke Lille, ia sempat dipinjamkan ke Boa Vista di Portugal. Saat ini, muncul kabar bahwa Liverpool tertarik merekrutnya. Rumor ini berasal dari laporan Football Insider, yang menyebut bahwa pemandu bakat Liverpool hadir saat Gomez bermain untuk Inggris melawan Finlandia. Laporan tersebut juga menyatakan, bahwa Liverpool berencana merekrutnya setelah musim ini berakhir. Selain Liverpool, Newcastle juga dikabarkan tertarik pada Gomez. Anthony dipinggirkan ke bangku cadangan, karena Eric Tenha melihat performanya musim lalu jauh dari ekspektasi. Anthony hanya berkontribusi pada lima gol di semua kompetisi untuk Manchester United. Eric Tenha kemudian memberikan instruksi yang jelas, dan menekankan bahwa Anthony harus menjalani sesi latihan dengan intensitas dan komitmen yang tepat, jika ingin meningkatkan peluang tampil secara reguler di tim utama. Ketika pemain menjalankan instruksi dengan benar dalam latihan, memiliki etos kerja yang baik, dan menunjukkan performa yang konsisten di sesi latihan, mereka akan mendapatkan hak untuk bermain, ujar Tenha. Mantan penyerang Manchester United, Dwyk York percaya, bahwa Setan Merah seharusnya berusaha keras untuk merekrut Erling Haaland sebelum ia bergabung dengan Manchester City. York mengatakan, dia benar-benar luar biasa. Tiga tahun lalu, ketika Ule mencoba merekrutnya, saya akan membayar 150 juta pound untuknya saat itu. Saya akan rela membayar lebih untuk mendapatkannya. Menurutnya, jika United benar-benar serius ingin membawa klub ini maju, terutama saat United memiliki sedikit keunggulan berkat Ule, saat itulah mereka seharusnya mengambil kesempatan, dan membayar 150 juta pound untuk Haaland. Pertandingan kemarin, menjadi debut Sancho bersama Chelsea. Dia baru saja menyelesaikan transfer mengejutkan musim panas ini, meninggalkan Manchester United untuk bergabung dengan Chelsea. Pelatih Chelsea, Enzo Mareska menyatakan, bahwa Sancho bisa menjadi pemain kunci bagi timnya. Winger asal Inggris itu langsung membuktikannya di pertandingan pertamanya. Sancho kembali menunjukkan performa terbaiknya di akhir musim lalu, saat dipinjamkan ke Dortmund, kata analis Sky Sports, Peter Smith. Melihat penampilannya di babak kedua melawan Bormut, ada indikasi bahwa dia juga bisa menjadi pemain pembeda bagi Chelsea. Mantan pemain Arsenal, Paul Merson mengatakan, bahwa Chelsea mungkin tidak menutup kemungkinan untuk menjual Palmer di masa depan, begitu juga dengan Nicholas Jackson. Merson menyebut, bahwa Nicholas Jackson mungkin bertahan di Chelsea hingga 2033, tetapi jika ia mencetak 25 gol musim depan, Chelsea kemungkinan akan menjualnya. Itulah strateginya, kata Merson kepada Sky Sports. Jika Palmer tampil luar biasa dan terus bermain seperti sekarang, harganya bisa mencapai 100 juta pounds. Mereka akan menjualnya seharga 100 juta pounds. Begitulah cara kerja klub, lanjut Merson. Legenda Manchester United, Dwi Giorg mengaku tidak terkesan dengan penampilan setan merah di bawah asuhan Eric Ten Hag. Ia bahkan tanpa ragu menyebut, bahwa tim saat ini adalah yang terburuk dalam sejarah Premier League. Kami masih sangat jauh dari memenangkan Premier League. Saat berbicara tentang manajer sekarang, dia adalah orang yang kami harapkan bisa membawa kami maju. Dan setelah musim pertamanya, kami pikir dialah orang yang tepat, kata Giorg. Kami berhasil memenangkan FA Cup musim lalu, tetapi posisi kami saat ini tidak menunjukkan, bahwa kami adalah tim yang hebat meskipun sudah meraih trofi. Inter-Milan memperpanjang kontrak Chris Jan Aslany. Klub berjuluk Nerazzurri ini, memberikan kontrak baru kepada Aslany hingga tahun 2028. Pengumuman resmi mengenai perpanjangan kontrak tersebut disampaikan oleh Inter. Berdasarkan laporan yang ada, kontrak baru ini juga menyertakan opsi perpanjangan satu tahun, pengorbanan dan kecerdasan taktik. Chris Jan Aslany telah menunjukkan kombinasi dari kualitas ini selama dua musim terakhir, dan akan terus berlanjut. Karena gelandang asal Albania ini, telah memperpanjang kontraknya hingga 2028. Demikian pernyataan di situs resmi Inter. Meskipun Roma berhasil mencapai semifinal Liga Eropa musim lalu, dan finis di peringkat ke-6 Liga Italia, performa mereka di awal musim ini kurang meyakinkan. Dalam empat laga pertama, Roma hanya meraih tiga poin, dengan hasil imbang melawan Genoa, Juventus, dan Cagliari, serta kekalahan dari Empoli. Situasi ini, membuat posisi De Rossi sebagai pelatih berada dalam tekanan. Jika De Rossi tidak mampu memperbaiki performa tim, Stefano Pioli muncul sebagai kandidat kuat penggantinya. Pioli, yang saat ini masih terikat kontrak dengan AC Milan hingga 2025, juga dikabarkan diminati oleh Al Nasser. Harry Kane kembali tampil gemilang, dengan mencetak tiga gol untuk Bayern München dalam kemenangan 6-1, saat tandang melawan Holstein Kiel pada pekan ketiga Bundesliga. Namun, sebuah aturan unik di sepak bola Jerman membuat hat-trick tersebut, secara teknis tidak dihitung sebagai hat-trick resmi. Berdasarkan aturan resmi Bundesliga, hat-trick hanya sah, jika ketiga gol dicetak dalam satu babak tanpa jeda. Karena itu, penampilan cemerlangkein hanya dianggap sebagai tiga gol, mirip dengan paket tiga bir yang dijual di toko-toko. Akhir pekan lalu, Yamal kembali menunjukkan performa impresifnya, dengan mencetak dua gol ke gawang Girona, dan membantu Barcelona meraih kemenangan. Sejauh ini, Yamal telah mengumpulkan delapan gol di La Liga. Berdasarkan informasi dari Football Espana, Yamal berpotensi mencetak rekor baru bagi Barcelona, terkait jumlah gol di La Liga dan usianya saat ini. Dengan delapan gol yang sudah ia buat, Yamal berpeluang besar menjadi pemain Barcelona di bawah delapan belas tahun, dengan jumlah gol terbanyak di La Liga. Ia hanya perlu mencetak tiga gol lagi untuk menyamai rekor, dan empat gol untuk menciptakan rekor baru. Saat ini, rekor tersebut dipegang oleh Ansu Fati, yang mencetak sebelas gol di La Liga untuk Barcelona, sebelum ulang tahunnya yang ke-18.